oke teman-teman inilah dia hasilnya ini namanya ketupat goreng crispy cabai rawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi dengan saya di channel RepanTV oke teman-teman hari ini saya mau masak ketupat goreng ya teman-teman eh ini ketupatnya ini kemarin saya dapat dikasih tetangga ya teman-teman eh saya bingung mau makannya ini pakai apa sedangkan sayurnya ini enggak ada jadi ya udah saya mau jadi ini aja mau dibikin gorengan ya teman-teman mau digoreng untuk bahan-bahannya disini sangat simpel sekali ya disini sudah ada ini ya ini tepung terigu satu per empat ini mereknya yang biasa ya teman-teman lalu selanjutnya ini ada tepung tepung serba guna ini kurang lebih lima sendok ya teman-teman lima sendok makan eh biar lebih crispy saya memakai ini tepung serba guna lalu ada garam ini satu sendok rata teman-teman di sini ada lada lada bubuk setengah sendok di sini ada penyedap rasa ya teman-teman yang satu setan itu ini saya pakai satu set lalu di sini ada bumbunya ya di sini ada cabai ini cabai merah nih ini sebanyak tiga ya tiga cabai merah di sini ada cabai rawit yang sudah diiris sebanyak kurang lebih tujuh lalu di sini ada bawang daun yang diiris-iris serong gini teman-teman nyirong aja nih motongnya ini satu batang ya atau satu pohon lalu ada bawang putih dua siung nah oke untuk tahap selanjutnya kita langsung aja kita buatkan adonannya terlebih dahulu ya kita siapkan tempatnya lalu kita akan memasukkan terigonya ya tepung terigu ini mereknya yang biasa ya teman-teman masukkan semuanya aja lalu selanjutnya kita masukkan ini tepung serba gunanya ini untuk tepung serba guna nah ini terserah teman-teman mereknya apa teman-teman ya pas masukkan lalu kita akan memasukkan garam kita masukkan penyedap rasa tetap lalu yang terakhir kita masukkan lada ini lada bubuk kita akan kasih air ya teman-teman semuanya kita kasih air tengah-tengah aja dulu sedikit-sedikit aja dulu biar takutnya kebanyakan ya teman-teman ini sepertinya adonnya sudah mulai rata ya teman-teman bisa teman-teman lihat nah ini kayaknya cukup kentalnya lalu kita akan memasukkan ini kita masukkan cabainya dulu ya ini kita masukkan semuanya teman-teman bawang daun bawang putih rawit tetap lalu kita aduk-aduk lagi seger nih teman-teman sebelum digoreng kita ini dulu ya teman-teman siapkan dulu ininya tempatnya kita mau potong dulu ininya eh apa ketupatnya kita potong-potong dulu kita akan potong seperti ini kalau saya potongnya tapi kalau temen-temen terserah ya itu tergantung mau dipotong seperti apa kalau saya potongnya seperti ginanya oke potong tiga satu dua satu empat mantap kita pindahin dulu ke sini ini ketupatnya sudah dipotong-potong ya nah oke teman-teman eh ini eh ketupatnya ya sudah saya potong-potong segede gini ya tapi tergantung selera juga kalau teman-teman pengen lebih besar ya monggo kalau pengen lebih kecil ya monggo ya tapi kalau saya cukup sebesar ini aja lalu kita akan masukkan ke dalam ini ya ke dalam adonan tepungnya kita masukkan oke kita masukkan ya semuanya biar meresap ya bumbunya teman-teman oke seperti ini nah kita aduk-aduk aja aduk-aduk aduk nah lalu kita akan goreng ya teman-teman wajannya wajan legend ya teman-teman ini sudah saya siapkan lalu kita akan nyalakan dulu apinya kalau nanti sudah panas baru nanti kita akan goreng ya teman-teman untuk ketupatnya oke teman-teman ini sepertinya minyaknya sudah panas ya kita akan coba dulu sedikit nah lalu kita akan masukkan satu persatu ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim oke kita ini aja kita kasih tepung biar agak lebih tebal ya teman-teman oke nah kitanya nggak masuk banyak ini kayaknya masuknya cuma 4 potong aja bener-bener soalnya ini wajannya ini terlalu besar oke nah oke nah biar biar ini dulu biar apa namanya biar kuning dulu nanti kita balikin ya teman-teman coba ini dulu biar nggak lengket tetap coba kita lihat ini kayaknya sudah ini aduh wah di denpetnya kita balikin teman-teman barang-barang jadinya wah tuh nih di lengket ini ya nah kita pisahkan dulu nah kita pisahin aja oke mantep coba kita lihat ini sepertinya sudah mateng ya teman-teman bisa dilihat tuh itu kita angkat aja Bismillahirrahmanirrahim ini jangan terlalu kering juga jangan terlalu lembek juga nih kayaknya ini udah udah pas nih ini kita angkat aja ini teman-teman bisa dilihat tuh mantep ya oke teman-teman inilah dia hasilnya ini namanya ketupat goreng crispy cabai rawit nah seperti yang teman-teman lihat ini banyak irisan cabai rawitnya dan juga ini kalau lihat dari tekstur tepungnya ya teman-teman ini sangat crispy sekali kalau teman-teman ingin mencoba di rumah silahkan untuk mencobanya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen share dan subscribe yang terpenting ya teman-teman oke segitu aja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh